Intro Tut Bulli dan kawan-kawan resmi jadi pemilik baru dari Chelsea Salah satu klub raksasa Liga Inggris, yani Chelsea, resmi mendapatkan pemilik yang baru Hal itu dikabarkan langsung oleh lawan resmi dari klub Chelsea tersebut Yang menyatakan bahwa sudah ada investor baru yang bakal menggantikan Roman Abramovic Saat ini Chelsea menyebut grup kepemilikan baru yang dipimpin oleh Tut Bulli Telah menyetujui persyaratan yang ada Dan semua diperkirakan akan rampung pada akhir Mei mendatang PSG Ruki Hampir Rp 2 Triliun PSG terus mengalami kerugian dalam kinerja keuangannya Mesin lalu PSG melaporkan ruki sebesar 124 juta euro Atau hampir 1,9 triliun rupiah Kerugian ini sudah disebut-sebut karena pandemi Covid-19 Yang membuat ekonomi klub terhambat Dikutip dari marka, angka-angka ini muncul dari laporan yang diterbitkan oleh Departemen Kontrol dan Manajemen Nasional Edison Cavani menyesal bertahan di Manchester United Cavani bergabung dengan Manchester United di tahun 2020 yang lalu Ia seharusnya pergi dari Old Trafford di tahun 2021 Namun ia diyakinkan oleh Soldier untuk bertahan selama satu tahun lagi Namun berdar kabar bahwa Cavani tidak happy di Manchester United pada musim ini Pasalnya Manchester United merekrut Cristiano Ronaldo dari Juventus Sehingga posisinya sebagai striker utama setang merah tergusur Lebih lanjut, Cavani mengaku kedatangan dari Ronaldo ke Manchester United terlalu dekat Dengan penutupan jendela bursa transfer Sehingga ia kesulitan untuk mencari klub yang baru Eric Ten Hag ingin Cristiano Ronaldo bertahan di Manchester United Berdar kabar bahwa Ten Hag akan mendebat banyak pemain senior dari Manchester United Dan salah satunya adalah Cristiano Ronaldo yang dilaporkan tidak masuk dalam rencananya Dilansir dari The Telegraph, Ronaldo tidak akan pergi dari Manchester United Karena Ten Hag menginginkannya di sekuat Manchester United pada musim depan Laporan itu mengklaim bahwa pertimbangan Ten Hag mempertahankan Ronaldo Karena performa dari sang mega bintang masih sangat besar Musim ini Ronaldo masih menjadi pencetak gold terpenyebagi setan merah Ia berhasil menyumbangkan 24 gold dari total 37 penampilan bersama iblis merah Jack Grealish dinilai tak layak di bandrol mahal Jack Grealish selalu percaya diri tentang bandrol harga monumental sebesar 100 juta pound sterling Atau sekitar 1,8 triliun rupiah dari Aston Villa ke Manchester City Namun mantan pemain Liverpool yakni Tirkuet menganggam Bandrol tersebut 3 kali lipat dari harga sebenarnya dari Jack Grealish Antonio Conte Antonio Conte Antonio Conte Antonio Conte mengakui Untuk saat ini daftar pemain encaran The Lillowets bisa sangat panjang Kehadiran pemain baru diharapkan bisa menjadi solusi Atas beda cedera yang tengah dialami oleh klub asel London Utara tersebut Nantinya kehadiran pemain baru tersebut bisa meningkatkan kedalaman skuad dari The Lillowets Alhasil nantinya Tottenham bisa terus bersaing saat memasuki periode akhir musim kompetisi Back veteran Barca sebut Badri berpotensi jadi pemain terbaik di dunia Back veteran Barcelona Yannick Jiratpik yang mengatakan pemain muda Badri Punya potensi untuk menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia Badri merupakan sosok fenomenal yang bersinar Sejak bergabung ke Barcelona dari Las Palmas pada tahun 2020 yang lalu Diketahui pemain berusia 19 tahun itu Kini sudah mencetakkan 6 gol Dalam total 49 penampilannya untuk Blaugrana Ronald Araujo yakin Barcelona tampil lebih hebat pada musim depan Ronald Araujo memprediksi bahwa Barcelona akan menikmati musim yang hebat pada musim 2022-2023 Karena tim kini terus tumbuh dan berkembang di bawah pelatih dari Xavi Hernandez Araujo mengatakan segala sesuatunya menuju ke arah yang benar Tetapi ia juga memendarikan satu timnya untuk tetap rendah hati Saat mereka berusaha membawa Barcelona kembali ke jalur kemenangan Menurutnya Xavi telah mengembalikan filosofi dari Barcelona yang telah hilang Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Ais Roma kembali ke final kompetisi Eropa Pelatih Ais Roma Jussi Mourinho terharu Melihat pencapaian timnya mencapai final Liga Konferensi Ini menjadi pertama kalinya bagi Ilupi Berada di partai puncak sebuah kompetisi di Benua Biru sejak tahun 1991 Jussi Mourinho sampai meletikkan air mata saat pelit akhir dibunyikan oleh wasit Jussi Mourinho diketahui belum setahun menangani Ais Roma Tapi yang bersangkutan sudah memiliki ikatan yang sangat luar biasa Dengan klub ibu kota asal negeri Spaghetti tersebut Di level sepak bola Ais Roma mempunyai penggemar yang sangat fanatik Juventus kalah dari Genoa Juventus menjalani lagatan dan kemarga Genoa Pada laga pekan ke-36 seri A Italia Pada pertandingan yang dimainkan di Stadion Ligi Ferraris itu Sejujurnya Tua menyarankan dengan skor akhir 2-1 Juventus unggul cepat pada awal babak kedua lewat gol dari Paulo Dybala Namun Juventus terkena comeback oleh Genoa Pada menit ke-87 Albert Goodmanson menciptakan gol dan membuat skor menjadi 1-1 Lalu pada menit ke-96 Penalti dari Domenico Cristico Membuat Tuan Roma meraih 3 poin yang sangat krusial Dalam opaya lolos dari zona degradasi Inter Milan berhasil atasi Empoli Inter Milan harus bersusah payah menghadapi Empoli dalam lanjutan seri A Italia Yang dikeluar di GOC Pembeaza Untungnya mereka bisa keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 4-2 Gol Inter Milan disetakan oleh 2 gol dari Lautaro Martinez 1 gol dari Sanchez Dan 1 gol bunuh diri dari Romagnoli Dengan hasil ini Inter Milan Sementara naik ke puncak klasmen dengan torihan 78 poin Dan total 36 pertandingan Atau mereka kini unggul 1 angka dari AC Milan Yang baru akan bermain pada Senin Dini Hari Lecce dan Cremonese kembali promosi ke seri A Italia CCW ini belum diketahui siapa saja yang akan terdegradasi ke seri B pada musim depan Namun 2 tim sudah dipastikan promosi ke seri A Yakni Lecce dan juga Cremonese Sementara satu tiket lainnya akan diperbutkan oleh Monza Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento dan juga Frosinone Yang berturut-turut finish di urutan 4 hingga ke-8 Fernandinho percaya diri melanjutkan karir di Brazil pada akhir musim ini Gelendang Manchester City yakni Fernandinho yakin Bisa kembali ke Brazil pada akhir musim ini Kontrak pemain berusia 37 tahun itu akan habis pada Juni mendatang Meski usianya tidak muda lagi pemain veteran itu Masih dimenati oleh sejumlah klub Eropa Namun ia bertekad untuk mengakhiri karirnya di kampung halamannya sendiri Yakni Brazil Sanjuru transfer Eropa Fabrizio Romano menyebutkan Kalau Fernandinho yakin bisa menertangani kontrak dengan klub elit Brazil Jiani Atletico Paranense Pada persat transfer musim panas tahun ini Suka kehidupan malam Barca yang dinilai sangatlah buruk Barca mendapatkan informasi bahwa Haaland adalah sosok yang menyukai kehidupan malam Dan ia kerap berpiksa selama bermain di Borussia Dortmund Barcelona menilai gaya hidup seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai klub Jadi mereka memutuskan untuk tidak merekrutnya pada musim panas ini Resmi Arsenal berpanjang kontrak dari Mikkel Arteta Kebersamaan Arsenal dan sang pelatih Mikkel Arteta resmi berlanjut Dari Jumat kemarin Arsenal telah resmi memperpanjang kontrak dari sang manajer Arteta mengaku gembira bisa mendapatkan perpanjangan kontrak untuk bisa melatih The Gunners Yang mengaku Inge menjadi manajer Arsenal dan ia senang masih dipercaya klub untuk menangani The Gunners lebih lama lagi Mikkel Arteta telah memperpanjang kontrak hingga akhir musim 2024-2025 Jose Mourinho ajak Aaron Wan-Bissaka pindah menuju AS Roma Berdar kabar bahwa Wan-Bissaka tidak masuk dalam rencana Eric Ten Hag Sehingga ia bekal dilepas pada musim panas nanti Desain mengklaim bahwa situasi dari Wan-Bissaka ini diamati oleh Jose Mourinho Sang manajer ingin memboyong Wan-Bissaka ke AS Roma pada musim panas mendatang Laporan tersebut mengklaim bahwa Mourinho mulai bermanover untuk mendapatkan jasa Wan-Bissaka Ia dikabarkan sudah menghubungi pihak dari sang pemain Yang menawarkan kesempatan untuk bermain di Italia pada musim mendatang Mourinho juga dilaporkan siap menjadikan Wan-Bissaka peg utama di AS Roma Jadi ia berharap sang peg mau pindah ke klub tersabut Barcelona sedikit lagi amankan peg tangguh seri A Italia Sebar rumor beredar mengenai perburuan peg tengah Barcelona AS melaporkan bahwa Barcelona akan mengimbor peg dari Italia Mereka dikabarkan ingin merekrut Khalidogoli Bali dari Napoli Saffi terkesan dengan kemampuan dari sang peg Karena ia konsisten menjadi salah satu peg terbek seri A dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Itulah mengapa ia ingin sang peg memperkuat linih pertahanan dari Barcelona pada musim depan Kontrak Khalidogoli di Napoli akan habis di tahun 2023 Jadi Barcelona akan mencoba untuk bisa mengamankan jasanya Napoli kabarnya meminta tembusan seharga 40 juta euro untuk jasa Khalidogoli Namun Barcelona mau menekom mahar transfernya tersabut Manchester City dikabarkan siap bersaing untuk dapatkan Paul Pogba Kontrak Pogba di Manchester United akan habis pada akhir bulan depan Dan akan meninggalkan setan merah untuk kedua kalinya Diketahui karirnya di Manchester United tidak benar-benar mewujudkan potensinya Sehingga membuat sang playmaker mencari peluang di tempat yang lain Dan kini salah satu klub peminatnya adalah Manchester City Yang kini tertarik untuk mengamankan bakat Pogba secara gratis pada musim panas Bedeli melaporkan bahwa manajer Manchester City yakni Pep Guardiola Yang kini menambah gelendang kreatif dengan fleksibilitas di akhir musim ini Pogba kini ditargetkan sebagai orang yang bisa menggantikan peran dari Fernandinho Setelah peminat Brazil itu dipastikan akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang Itu adalah informasi bola hari ini Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United Untuk bisa mampir dulu ke channel KGMU Berita Manchester United hari ini Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horror Bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Gliwon Semua linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Ini adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak gede tentang berita bola Dan akhir kata What's up